Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita sampaikan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di channel M Rizki 130 Dan terima kasih banyak kepada subscriber pecinta wali-wali Allah Dimanapun anda berada Kali ini kita melakukan perjalanan jarah ke salah satu makam wali-wali Allah Yaitu Sheikh Salman Al-Farisi Atau yang lebih terkenalnya beliau adalah Datu Gadung Beliau adalah buyut dari Sheikh Arsad Al-Banjari Dimana tentang makam beliau dan kerumah-kerumah beliau Dan juga manakib beliau Terus ikuti channel kita Tapi sebelum kita melanjutkan perjalanan seperti biasa Mohon bantuannya like and comment dan juga share videonya Dan yang lebih terpenting Subscribe-nya dan nyalakan loncengnya Ia tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Yuk terus ikuti perjalanan kita Terima kasih telah menonton! 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 Gadung Karamat, Bakarangan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Menjelang berakhirnya abad ke-19 Tinggallah seorang Datu di Bakarangan Sebuah desa di Kabupaten Tapin Beliau sangat alim tentang ilmu agama Dan sangat dihormati oleh masyarakat setempat Dan mempunyai beberapa karamat yang telah banyak disaksikan langsung oleh masyarakat Suatu ketika seorang kemanakan Datu dari Marabahan bertendang ke rumahnya Dari jarinya terlihat cincin bertahtakan intan yang mahal Seketika terlihat oleh beliau cincin itu Beliau pun meminjamnya Setelah dilihat beliau Kemudian cincin itu dibuang ke sungai Dan beliau katakan bahwa cincin itu jelek Betapa jengkel kemanakan beliau itu Atas pebuatan beliau Namun anehnya setelah selesai sholat Ternyata cincin tersebut sudah berada di rangkaian tasbih yang ada di tangannya Kali ini sedang asik-asiknya beliau mengajar murid-muridnya Tiba-tiba datang seekor burung yang hinggap di serambi depan rumah beliau Burung itu terus berkicau lama sekali Ternyata burung itu membawa berita tentang salah seorang keluarga beliau di Matapura Ada yang baru saja wapat Isiki sampai ke bawah kolong rumah Karena kolong pada waktu itu tinggi Demikian juga Saya Salman Al-Farisi pernah mengadu langsung seperti mengadu sabung ayam yang Wilayah Kalimantan kaya akan hasil buminya Berupa barang-barang tambang seperti emas, intan, batu bara, minyak, biji besi, dan barang-barang tambang lainnya Di Kalimantan Selatan mulai dahulu dikenal tanahnya mengandung intan dan batu permata lainnya Sebagai perhiasan yang mempunyai nilai dan harga yang tinggi Dan banyak diminati oleh masyarakat untuk mencarinya Bahwa di Kalimantan Selatan banyak mempunyai wilayah atau tempat untuk mencari mendulang intan Antara lain yaitu di daerah cempaka sekarang masuk wilayah banjir baru Sebelum berangkat mencari mendulang intan Biasanya masyarakat datang ke tempat-tempat orang alim Untuk meminta doa serta izin Begitu juga masyarakat meminta diramalkan apakah nantinya memperoleh hejuki Dengan mendapat hasil ketika mendulang tersebut Banyak masyarakat yang datang ke tempat Sheikh Salman Al-Farisi Untuk memeriksakan dimana nantinya lokasi yang cocok dan apakah ada isinya Sheikh Salman Al-Farisi Untuk melihat apakah tanah itu berisi intan atau tidak Beliau melihatnya melalui kuku tangan Masyarakat yang datang memeriksakan kepada beliau banyak yang berhasil mendapatkan intan Waktu mendulang karena beliau memberitahukan tempat dan ciri-ciri lokasi yang akan digali Sheikh Salman Al-Farisi diberi kelebihan oleh Allah Bahwa beliau dapat mengetahui kapan beliau akan wapat meninggalkan dunia Karena beliau diberi kelebihan mengetahui kapan wapatnya Maka beliau dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya Untuk menghadap Allah SWT Dan beliau sebelum wapat selalu ingat kepada Allah SWT Itulah datu gadung yang bernama lengkap Salman Al-Farisi Yaitu seorang ulama yang hidup antara tahun 1279 Hijriyah Sampai 1350 Hijriyah Atau 1857 sampai 1920 Masehi Beliau merupakan buyut cicit dari datu kelampayan Sheikh Muhammad Arsad Al-Banjari Ada pun silsilah beliau adalah Salman Al-Farisi bin Qadi Haji Muhammad bin Asya Bin Sheikh Muhammad Arsad Al-Banjari Ayahnya Qadi Haji Mahmud sebelum kawin dengan Diang Dari desa gadung Rantau Beliau sudah kawin dengan Maimunah Yang mendapat keturunan kedelapan orang anak Kemudian kawin dengan Syahai yang memperoleh keturunan tiga orang anak Setelah Qadi Haji Mahmud kawin dengan Diang Yang berasal dari desa gadung kecamatan Bakarangan Yang melahirkan Sheikh Salman Al-Farisi Sehingga anak-anak Haji Mahmud yang seayah sejumlah 12 orang Ada pun saudara Tuan Guru Sheikh Salman Al-Farisi Yang seayah ada 11 orang yaitu Asya yang menjadi isti Datu Ahmad Balimau Yang kedua Alimul Al-Alamah Qadi Haji Muhammad Nur Diriyaw Yang ketiga Al-Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Afib Yang terkenal dengan sebutan Datu Landak Yang keempat Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Amin Yang kelima Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Akhil Yang keenam Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Idris Yang ketujuh Alimul Al-Alamah Haji Abdullah Yang kedelapan Nenek Tuan Guru Haji Jailalil Ilmi Yang kesembilan Apifah Yang kesepuluh Anwar Yang kesebelas Antai Datu Gadung dilahirkan pada malam Rabu 25 Syafar 1279 Hijriah Sejak kecil Datu Gadung Belajar dengan orang tuanya Kadi Haji Muhammad Beliau juga mendapat didikan Dari saudara-saudara beliau Yang bernama Alimul Al-Alamah Kadi Haji Muhammad Nur Dan Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Amin Hal ini berbeda dengan kebanyakan Anak muda saat itu Yang selalu pergi belajar Kedalam pagar matapura Dengan orang tuanya Itulah Datu Gadung Belajar berbagai macam ilmu agama Di antaranya Tauhid, Fikih, Tasawuf, Quran, Hadis Dan ilmu-ilmu alat Demi melihat kemampuan Datu Gadung kecil Orang tuanya mengirim beliau Yang saat itu berusia 15 tahunan Untuk belajar ke Tanah Suci Mekah Guna memperdalam ilmu pengetahuan Yang telah diperoleh dari orang tua Dan saudara-saudara beliau Hal tersebut dilakukan Karena minat belajar beliau yang sangat tinggi Bahkan ketika belajar di waktu malam Beliau disediakan bantal dari kelapa Agar ketika telap Kelapanya terjatuh Dan akan terbangun untuk belajar Setelah mengaji di Mekah Diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan agama Yang diperoleh untuk kepentingan umat dan masyarakat Dalam mengembangkan syiar Islam Di Tanah Suci Mekah Beliau belajar dari seorang ulama Dari Maghribi Yang namanya tidak dikenal Tentang ilmu falak atau ilmu astronomi Yang di kemudian hari Beliau terkenal sebagai orang yang ahli Dalam ilmu falak Ketika beliau mengaji di Mekah Sesalman Al-Farisi Kawin dengan seorang perempuan Yang berasal dari Riau, Sumatera Dan mendapat seorang anak yang bernama Malik Setelah beberapa tahun Mengaji di Mekah Sesalman Al-Farisi pulang ke Tanah Air Bukan ke Martapura Melainkan beliau mengikuti Sang istri ke Riau, Sumatera Cukup lama beliau menetap di Riau Bersama istri dan seorang anak laki-laki Yang bernama Malik Kemungkinan beliau di Riau, Sumatera Juga mengembangkan syiar Islam Dengan memberikan pengajian Kepada masyarakat sekitar beliau tinggal Memang mengenal aktivitas Sesalman Al-Farisi ketika beliau berada di Riau Kurang mendapat informasi Tentang kalau kita lihat Beliau adalah orang yang cukup luas Ilmu pengetahuan agamanya Tentunya beliau mengembangkan Ilmu pengetahuan agama yang beliau miliki Setelah cukup lama beliau tinggal di Riau Membuat beliau rindu akan kampung halaman Di Martapura, Kalimantan Selatan Sesalman Al-Farisi pergi ke Martapura Untuk menjenguk keluarga beliau yang berada di Martapura Ketika pulang ke Martapura Sesalman Al-Farisi tidak membawa istri dan anak satu-satunya Yaitu Malik Dan mereka tetap tinggal di Riau Setelah beberapa tahun di Martapura Sesalman Al-Farisi kembali ke Riau Untuk mendatang istri dan anaknya yang berada di sana Sesampai di Riau Langkah terkejutnya Karena istri beliau sudah meninggal Sedangkan anak beliau yang bernama Malik Baru saja meninggal Dan ketika beliau di sana Baru memperingati tujuh hari meninggalnya anak beliau Beliau sangat bersedih Atas kepulangan istri dan anak beliau Satu-satunya karena tidak mendapat kabar Hal ini dapat dimaklumi Karena cukup sulitnya memberikan informasi Dalam menyampaikan berita Dikarenakan jaraknya yang jauh Keadaan yang begitu sedih Ditinggalkan oleh istri dan anak tercinta Membuat beliau ingin kembali berkumpul Dengan para keluarga yang berada di Martapura Kesedihan yang diakibatkan Meninggalnya istri dan anak Sedangkan beliau sendiri Tidak sempat melihatnya Karena tidak ada kabar berita yang menyampaikan Ketika beliau berada di Martapura Membuat orang tua beliau Alimul Al-Alamah Haji Mahmud dan saudara-saudara beliau Menyalankan untuk menjunguh keluarga Dari pihak ibu yang berada di Gadung Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin Berada di Gadung Beliau bukan saja menetap Melainkan juga beliau mengembangkan ilmu pengetahuan agama Untuk melakukan syar agama Islam C. Salman Al-Parisi merupakan Salah satu ulama yang mengajarkan Dan menyembarkan syar agama Islam di Gadung Khususnya dan Kabupaten Tapin Umumnya dan mengajarkan ilmu Yang telah beliau peroleh dahulu Dan beliau juga mengajarkan Karya-karya datu beliau Sayy Muhammad Arsad Al-Banjari Salah satu karya beliau hasilkan Dan sangat berguna Hingga sekarang adalah Karya beliau tentang kalender pertanian Hal itu dimungkinkan Karena beliau pernah belajar Dengan sang ahli ilmu falak astronomi Kedatangan Syah Salman Al-Parisi Kedesa Gadung Kecamatan Bakarangan Disambut masyarakat dengan gembira Karena kedatangan beliau Dapat dijadikan sebagai panutan Dan menunjukkan dalam pengembangan agama Islam Setelah beberapa tahun menatap di Gadung Syah Salman Al-Parisi Kawin dengan perempuan dari Gadung Yang bernama Ummu Salamah Hasil perkawinan dengan Ummu Salamah ini Telah mempunyai keturunan dua orang anak Yaitu Satu Al-Alimul Padil Haji Muhammad Yang merupakan salah satu guru Dari Al-Alimul Al-Alamah Haji Muhammad Jaini Bin Haji Abdul Ghani Guru Sekumpul Yang kedua Haji Fatimah Tuan Guru Syah Salman Al-Farisi Kawin lagi dengan seorang perempuan Yang bernama Haji Rahimah Dan dikawiniai seorang anak Yang bernama Al-Alimul Padil Haji Abdul Qadir Yang kemudian wapat di Mekah Dan dikuburkan di Ma'alah Kemudian beliau juga kawin Dengan seorang perempuan Yang berasal dari Banu Ahalat Yang bernama Maimunah Tetapi tidak mempunyai keturunan Selama puluhan tahun Syah Salman Al-Farisi mengembangkan syiah Islam di daerah Gadung dan sekitarnya Maupun Kabupaten Tapin pada umumnya Beliau juga sebagai salah satu penyebar Islam di Kabupaten Tapin Di samping Tuan Guru Haji Ahmad Bermawi Di pebaungan kecamatan Candelar Selatan Banyak murid-murid beliau Yang tersebar di Kabupaten Tapin Yang kemudian menjadi guru-guru agama di kampung-kampung Untuk merenuhuskan jejak sang guru dalam mengembangkan syiah Islam Setelah sekian lama Beliau mengembangkan syiah Islam di Gadung dan sekitarnya Pada khususnya Dan Kabupaten Tapin pada umumnya Dan usia beliau yang cukup tua Membuat beliau kadang-kadang sakit Syah Salman Al-Farisi jatuh sakit Dan tidak berapa kemudian Beliau menghembuskan nafas terakhir Pada tanggal 9 Julhijah 1352 Hijriah Atau 1931 Masahi setelah Isya Menjelang kewapatan Beliau telah mengetahui saat kewapatannya Dan ketika dikebumikan Daerah sekeliling makam beliau digenangi air Namun ketika liang lahat Untuk beliau digali Ternyata tempat itu tidak dibasahi air Syah Salman Al-Farisi dikuburkan di Gadung sekitar Kurang lebih 5 km dari Kota Rantau Dan di atas kubur dibuatkan kubah Dan sekarang menjadi salah satu tempat tujuan wisata Baik itulah tadi Perjalanan kita tentang Syah Salman Al-Farisi Atau Datu Gadung Terima kasih banyak kepada subscriber Pecinta Wali-Wali Allah Dimanapun Anda berada Dan saya ucapkan juga Terima kasih banyak kepada Teman-teman yang baru menemukan channel kita Mohon subscribe-nya Jangan lupa like and comment Dan juga share videonya Dan yang lebih penting Nyalakan loncengnya Jangan tidak ketinggalan Video-video terbaru dari kami Salah hilap Kami mohon ampun dan maaf Wabilahi topik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton